assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga baik-baik terus ya Nah teman-teman hari ini kita mau ngebahas cara nentuin dosis menggunakan sepuit biasa satu cc dan sepuit khusus insulin teman-teman ikutin terus ya kalau sepuit satu cc biasa Nah ini dia nih tulisannya angkanya 0,1 sampai dengan 1,0 terus dibawahnya di ujung ada tulisan mili ya gitu itu sepuit biasa ya kalau sepuit khusus insulin dari atas udah tulisannya 10 sampai 100 dan dibawahnya ada tulisan unit nah ini ada contoh vial aktrapit ya insulin di sini ada tulisan 100 unit per mili terus ada juga 10 mili nah jadi satu vial ini ada 10 mili berarti ada 1000 unit teman-teman misal kita lagi PKL nih terus Kakaknya minta tolong deh tolong suntikin insulin 8 unit kalau pakai sepuit insulin itu lebih gampang karena ada tulisannya 10 pertama strip 10 20 nah kalau disuruh 8 unit misal ya udah berarti kan lebih kurang dari 10 tinggal dihitung garisnya gampang ketemunya langsung 8 unit ini berarti ya tapi kadang nggak di semua rumah sakit itu ada sepuit khusus insulin kebanyakan sepuitnya sepuit 1cc biasa kalau ketemunya kayak gitu itu juga enggak perlu pusing teman-teman nah nih langsung aja kita praktekin misal tolong deh masukin insulin 10 unit ke nyonya A kalau pakai sepuit 1cc berarti teman-teman cukup ambil 0,1 mili atau 0,1cc nah temen-temen lihat sepuitnya ya di sepuitnya itu tulisan 0,1 nah itu sama aja isinya 10 unit insulin paham ya kalau kakaknya nyuruh suntikin 20 unit misalnya berarti ambil pakai sepuit 1cc di 0,2 kalau kakaknya nyuruh dek tolong suntikin insulin 5 unit nah berarti teman-teman pakai sepuit 1cc nya ambilnya di 0,05 berarti dibawahnya 0,1 itu hitung aja garis stripnya gampang kan sekian dulu ya Assalamualaikum you